Masuk kayak gini disebut bit-ah, masa disebut sesat? Masih berpikir, Kiai? Nah, Alhamdulillah dengan mendengarkan Tau siap-tau siap Kiai yang di, apa namanya, di Youtube, kayak gitu Itu jadi terbuka pikiran saya Iya ya, orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Kok disebut sesat? Nah terus yang bagus gimana? Apa harus mencaci maki tadi? Nah itu, Kiai Jadi dari logika kita aja sendiri, udah gak masuk itu Apalagi bicara dalil-dalil Dengan berapa dalil yang Kiai sebutkan Itu udah, lebih dari cukup itu Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohabih juma'i nama ba'duh Kita sekarang bersama kawan saya Bapak Sawindu Yudan Beliau ini seorang aktivis dakwah di kota Batam Yang sering membawa para ulama, para Kiai Ngisi di masjid-masjid, di majlis-majlis, di kota Batam Beliau juga seorang dosen bahasa Inggris Jadi bahasa Inggrisnya bagus Cuma belum pernah ke Inggris? Belum, guys Kalau dengan saya, saya sudah ke Inggris Nah, dan ini yang menarik ya Dari kawan kita ini Bapak Sawindu Yudan Ternyata beliau ini mantan aktivis salafi Salafi wahabi Jama'ah Mantan jama'ah ya Mantan jama'ah salafi wahabi Nah, silahkan Bapak Sawindu Yudan Mengapa berhenti aktif dari jama'ah salafi wahabi Kok menjadi aktivis dakwah sewajar Apa alasannya? Iya Terima kasih Kiai Sampaikan salam dulu sama jama'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini saya Diberikan kesempatan sama Allah untuk Berdua dialog dengan Kiai, Almukarom, Kiai Haji, terus Romli Tapi masalahnya dengan Satu pertanyaan yang berat Jawabannya yang berat ini Jadi menyangkut pertanyaan Kiai Kenapa kok saya gak Bergabung lagi dengan halakohnya Kawan-kawan itu Ya, mungkin saya memiliki Alasan tersendiri Alasannya ya Pada tahun 2016 Pada saat itu Panas-panasnya Ahok menistahkan Surat Al-Ma'idah ayat 51 Nah disitu Hati kami sebagai umat Islam Sangat sakit Dengan penistaan yang dilakukan oleh Ahok itu Sehingga kami Melakukan perlawanan Dalam bentuk demonstrasi Demonstrasi tersebut diberikan nama Aksi bela Islam Pada tahun 2016 Nah pada saat kami berangkat ke Jakarta Ulama kami yang kami bangga-banggakan Yang sangat saya sayangi Waktu itu saya idolakan Ulama Salafi maksudnya ya Nah salah satunya ulama besarnya kok malah mengatakan Bahwa kami yang turun ke Jakarta untuk mendemo ini tadi Disebut Kumpulan Kebun Binatang Sakit hati saya Ini ulama yang saya idolakan Kok malah ngata-ngatain kami seperti ini gitu Nah sementara kawan-kawan saya yang Biasanya duduk manis di majelis taklim itu Gak ada satupun yang berangkat Jadi saya merasa Apa saya aja ini yang memberontak ini Kok kawan-kawan tetap duduk manis di majelis taklim Sementara saya Turun jalan ke Jakarta Nah Tidak cukup dari situ aja Ada lagi ulama satunya lagi Yang mereka Apa ya Mereka anggap ulama besar lah Di kelompok itu Itu lebih parah lagi Mulutnya dalam mencacimaki Bahkan Nama-nama binatang itu disematkan kepada Umat Islam yang Ikut aksi bela Islam waktu itu Dari situ Gak usah ngomong dalil Gak usah ngomong hadis Saya udah langsung berpikir Ini kok kayak gini ya Ulama yang saya bangga-banggakan Kok malah gak mendukung Pergerakan kami Kok ini malah menghujat Mencacimaki Kayak Kayak gak pantas gitu Gai Tidak ada kelembutan ya Tidak ada Bahkan itu tadi disebutkan Bagaikan kumpulan kebun binatang Sambil menertawai kami Jadi Dari situ saya mulai berpikir Wah ini gak bener ini kayak gini nih Akhirnya sedikit-sedikit-sedikit Saya mundur Karena apa Di dalam internal kami sendiri Saya justru di Apa ya Di Dilecehkan Dibully Sama Sesama jamaah itu tadi Oh berarti mereka lebih mendukung Ahok Daripada mendukung Perjuangan kami Akhirnya kami berpikir seperti itu Gai Gitu Jadi agak lama ya aktif di Majelis salafi Kajian salafi Alhamdulillah waktu itu 4 tahun Gai 4 tahun 4 tahun dan rajin Rajin duduk majelis taklim Gai Dan mereka ini rajin menyesapkan orang ya Nah Itu saya masih Masih mempertimbangkan Gai Karena dari latar belakang Budaya kami Orang Orang Jawa Timur Yang contoh nih Gai Contoh Misalnya seperti Tahlilan Kayak gitu-gitu Bagi mereka Kawan-kawan kita ini Itu Disesatkan Disebut Bita Tapi tradisi kami di Jawa Timur Itu Suatu budaya yang luhur Artinya gak menyimpang dari agama Kenapa kok kayak gini Jadi masih Masih ragu saya Gai Mau Masa hal-hal yang baik Tahlil Tahlil berarti kan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik Masa kayak gini disebut Bita Masa disebut sesat Masih berpikir Gai Nah Alhamdulillah dengan mendengarkan Tau siah-tau siah Gai yang di Apa namanya Di Youtube Kayak gitu Itu jadi terbuka Pikiran saya Iya ya Orang mengucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah Kok disebut sesat Nah terus yang bagus gimana Apa harus mencaci maki tadi Nah itu Gai Jadi dari Dari Logika kita aja sendiri Udah gak masuk itu Apalagi bicara Dalil-dalil Dengan Berapa dalil yang Gai sebutkan Itu udah Lebih dari cukup itu Gai Gitu Gai Artinya ya Mereka ini Menyesat-nyesatkan orang Itu karena gak tau dalil ya Dalil mereka punya Gai Dalil mereka punya Cuma dalil umum kan Nah itu dia Yang dalil yang spesifik kan gak tau Mereka Apa juga ngaruh sama yang lain Asalnya di salafi Keluar Keluar dari salafi Ngaruh Kalau itu Gak tau ya Gak banyak Gai Gak banyak yang Berpengaruh Jadi mungkin Karena Yang namanya Taklid tadi Tunduk patuh terhadap Ulama nya itu Sementara Guru ngaji saya Bilang Carilah Guru ngaji Sebanyak mungkin Contohlah seperti Imam Hambali Nah seperti itu Nah jadi saya gak Gak milih-milih ulama Selama masih lurus Kenceng Menyampaikan Apa Kalamullah Dengan bener Ya saya ikuti Nah tapi kalau kawan-kawan itu Enggak Ya udah Bulet di lingkarannya itu Itu aja Jadi gak berkembang Dan sekarang ya terakhir Berarti Bapak Yudha Sekarang sudah mantap Di aswajah ya Insya Allah Mudah-mudahan Mantap Dan terus Istiqomah Fisabililah Mohon doanya Harapan kepada Umat Islam Agar istiqomah Di aswajah Insya Allah Seperti itu harapan kami Sekian saudara-saudara Ini wancara kita Dengan Mantan aktivis Salafi Yang keluar Dari salafi Karena Ustaz-Ustaz Salafinya Mengeluarkan Kata-kata Yang Kurang bersahabat Yang Tidak ada Kelumputan Begitu ya Hanya berotak Karena Islam ini Agama yang Damai Agama yang Rahmatan Dilah Alamin Penuh kasih sayang Hanya Beliau Akhirnya keluar Dan sering Bersama saya Ustaz-Ustaz yang lain Untuk Safadi dakwah Di kota Batam Insya Allah Kemarin Sama saya Di Malang Di Malang Nah sekian Saudara-saudara Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum